Maju terus min satu banyomba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini Ya, bertemu lagi dengan Bu Zen Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Quran Hadis kita Membahas tentang Surat Al-Fatihah Marilah kita awali pelajaran kita pagi hari ini Dengan mengucapkan basmala bersama Bismillahirrohmanirrohim Minggu kemarin kalian sudah belajar Tentang bunyi dan terjemah Surat Al-Fatihah Untuk hari ini kita akan belajar tentang Kandungan Surat Al-Fatihah Namun sebelum kita membahas lebih jauh Alangkah baiknya kita membaca kembali Lafal dan terjemah Surat Al-Fatihah Jangan lupa awali dengan bacaan Ta'amu A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang Alhamdulillahi rabbil alamin Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam Ar-Rahmanirrohim Yang maha pengasih, maha penyayang Maliki yaumiddin Pemilik hari pembalasan Iyaka na'budu Hanya kepada engkau lah kami menyembah Wa iyaka nasta'in Dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan Ihdina siratul mustaqim Tunjukilah kami jalan yang lurus Siratul ladhina an'amta alayhim Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya Qairil mahtubi alayhim walabbalin Bukan jalan mereka yang dimurkai Dan bukan pula jalan mereka yang sesat Baru saja kita membaca Surat al-fatihah dan terjemahannya Selanjutnya adalah Kita akan belajar tentang kandungan surat al-fatihah Surat al-fatihah merupakan surat yang pertama dalam Al-Quran Seperti halnya arti dari lafal al-fatihah kita sendiri Yaitu pembukaan Surat al-fatihah terdiri dari tujuh ayat Dan diturunkan di kota Makkah Sehingga disebut sebagai surat makiyah Selanjutnya surat al-fatihah juga disebut sebagai umul Quran Atau umul kitab Maksudnya yaitu adalah Surat al-fatihah merupakan inti Dari semua kandungan surat yang ada dalam Al-Quran Selain itu surat al-fatihah juga disebut sebagai ashab ul-matsani Atau tujuh ayat yang diulang-ulang Hal ini dimaksudkan karena Surat al-fatihah harus selalu dibaca ketika kita melaksanakan sholat fardu yang lima waktu Atau ketika kita jumlahkan semuanya menjadi tujuh belas rokaan Kenapa kita harus selalu membaca surat al-fatihah Karena surat al-fatihah adalah hukum sholat Jadi wajib dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan Jadi jika kita pada saat sholat tidak membaca surat al-fatihah Maka sholat kita menjadi tidak sah Kandungan surat al-fatihah adalah Yang pertama keimanan kepada Allah Maksudnya yaitu bahwa kita sebagai manusia Makhluk ciptaan Allah harus selalu memuji kebesaran Allah Dan juga bersyukur dengan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Selanjutnya yang kedua adalah hukum dan pelajaran Hukum dan pelajaran artinya adalah bahwa dalam surat al-fatihah Kita dapat mengambil cara atau aturan-aturan yang harus kita lakukan Agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat Selanjutnya adalah kisah para nabi dan umat terdahulu Dalam surat al-fatihah disebutkan bahwa hidup ini adalah pilihan Apakah kita akan memilih bergabung dengan orang-orang yang diridui oleh Allah Atau kita memilih sebagai orang-orang yang mendapat murka dari Allah Demikian yang kita pelajari hari ini Silakan baca kembali modul kalian Setelah itu kerjakan penilaian harian yang ada dalam modul Marilah kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohbilalamin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!